Halo cofrens, sekarang kita akan membahas soal tentang lingkaran. Perhatikan baik-baik ya, terlebih dahulu kita akan ilustrasikan gambar lingkaran sebagai berikut ya. Di dalam soal, cofrens diminta untuk mencari luas lingkarannya. Diketahui bahwa jari-jarinya kita misalkan sebagai R yaitu 14 cm. Selanjutnya nilai P yaitu 22 per 7 atau 3,14. Kita gunakan nilai P sama dengan 22 per 7 apabila jari-jarinya habis dibagi 7. Kita gunakan nilai P sama dengan 3,14 apabila jari-jarinya tidak habis dibagi 7. Karena di sini jari-jarinya adalah 14, di mana 14 itu habis dibagi 7, maka kita gunakan nilai P sama dengan 22 per 7 untuk mempermudah perhitungan. Sekarang kita dapat mencari luas lingkarannya menggunakan rumus P dikali R dikali R. Tinggal kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi ya, cofrens, menjadi 22 per 7 dikali 14 dikali 14. 7 dan 14 sama-sama dapat kita bagi dengan 7 ya. 7 dibagi 7 yaitu 1, 14 dibagi 7 yaitu 2. Sekarang kita akan menghitung 22 dikali 14 dikali 2. Jika cofrens perhatikan di sini operasinya adalah perkalian semua, maka kita dapat mengerjakannya dari sebelah kiri ya. Terlebih dahulu kita akan menghitung 22 dikali 14. Hasilnya adalah 308. Selanjutnya kita akan menghitung 308 dikali 2. Hasilnya adalah 616 cm persegi. Jadi didapatkan luas lingkarannya adalah 616 cm persegi. Wah, kita sudah selesai ini cofrens. Mudah sekali ya. Tetap semangat belajarnya. Dan sampai jumpa di soal berikutnya.